ini lanjutan dari video streaming saya yang kemarin teman-teman ini sekarang linernya sudah dibalik itu sudah selesai dan kemarin sudah mulai pemasangan shaker jadi liner yang saya balik itu hasilnya seperti ini ya tetap rapi rapi tidak ada bekas pukulan jadi sama ya seperti asli rapat dan celahnya disini juga rapat antara blok dan liner itu rapat ini saya ganti shaker yang baru dikarenakan yang silinder nomor 4 itu pairnya sudah putus sehingga groove-nya groove-nya di piston itu berubah jadi tidak lurus kalau riwayat ring piston itu sudah patah itu otomatis shaker-nya itu berarti sudah bermasalah dan tidak bisa kita pakai lagi jadi kita mengganti dengan shaker yang baru terus hasilnya ya seperti ini jadi hasil liner yang dibalik itu seperti ini teman-teman hasilnya rapi dan rata jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau liner balikan itu liner balikan itu tidak akan bermasalah karena tetap sama presisinya dengan liner yang baru karena pengerjaannya itu harus halus dan rapi seperti ini sudah saya sekur sekalian schlepnya semua kereta sekur sudah selesai karena sayang ya kalau tidak di sekur ring shaker sudah rapat liner sudah bagus kompresi sudah ampuh mantap jadi sekalian klepnya itu disekur sekalian biar sempurna kerapatannya nah ini sudah selesai penyekuran ini tinggal kita mencuci bersih sabun solar sabun terus siap dipasang sekur sudah selesai kita ganti silclep semuanya kita pakai yang ori ya ini merek ori nah ini silclep kesemuanya sudah kita ganti lanjut pemasangan pre-clap nanti langsung kita naikkan itu silinder headnya masih dicuci itu nah itu masih sebelum naik silinder head eh silinder blok blok mesin itu dicuci dulu nanti baru pasang silinder head terus naik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada kecelakaan sedikit bautnya patah bautnya headnya patah jadi kita ganti yang dua yang satunya lagi agak mulur cacat jadi kita ganti saja kita ganti dua bautnya sedikit kita ganti dua nanti kita beri torsi 10 kilogram saja bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya sudah hidup ya sudah hidup tinggal panasin nanti setelah klep nah ini yang dari solo dari solo sudah hidup setelah sekian agak lama sekitar berapa menit tadi sudah kita panasin selama hampir satu jam ini temperatur mesin sekarang menjadi 70 derajat nah temperatur mesin segini nah kita cek temperatur mesin 72 derajat dan akan kita lihat asap dipsticknya seperti apa karena di temperatur segini biasanya kalau mesin itu tidak berhasil berbaikan itu pasti akan sudah mengeluarkan asap ini kita lihat di dipsticknya juga sudah aman-aman saja tidak ada asap nol dipstick kalau tadinya itu menyembur menyembur keras ini sekarang sudah aman butuh isian uli kita cek aman juga ya tapi penyebabnya ini kemarin adalah liner yang bagian sender 4 itu celong sangat parah sehingga compressnya bocor parah sehingga itu linernya kita balik dan kita ganti dengan ring shaker yang baru suaranya mesinnya suaranya empuk ya tidak ada suara kerang-kerang renyah suaranya renyah lihat aman ya tidak mengeluarkan asap kita gas-gas lagi suaranya sangat istimewa empuk karena ini shakernya baru shakernya baru dan shaker baru hanya liner saja yang dibalik temperatur 71 derajat mantap besok akan saya lakukan pengujian di jalan raya sambil kita teliti-teliti lagi teman-teman nah ini sementara sekian dulu review dari saya bankel mobil nono semoga ini bisa bermanfaat dengan cara membalik liner itu akan menghemat biaya sangat banyak ya liner baru yang ori seperti bermanfaat itu harganya sekitar 4 jutaan sedangkan kalau dibalik kita hanya mengeluarkan dana sekitar 450 saja untuk biaya membalik liner dan hasilnya itu sama jadi ini sangat solusi yang sangat murah meriah dan tingkat keberhasilannya bisa di atas 90% terima kasih nah demikianlah teman-teman ini adalah sedikit video dari Panther Solo yang kemarin saya turunkan hasilnya seperti ini ini masih proses baru saja hidup besok akan saya lanjutkan di video berikutnya adalah tentang test drive dan hasilnya akan saya posting jangan lewatkan setiap penayangan video di channel kami teman-teman Dukun Mobil Nono semoga bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih sudah menonton dan mengikuti channel kami terima kasih